Pemirsa pihak kepolisian Polda Jambi berhasil mengamankan satu orang tersangka berinisial MM, kasus perjudian konvensional Judi Toto Gelap, berumur 19 tahun. Kini tersangka diancam 10 tahun penjarah dan denda 25 juta rupiah. Sebelumnya, MM berumur 19 tahun telah diamankan oleh kepolisian daerah Jambi dengan dugaan tindak pidana perjudian. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 KUHP? MM diamankan di Lorong Marene, Desa Kasangkumpeh, Kejamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi dengan modus menjual Judi Toto Gel untuk membantu orang tuakan dunia. Wadir Reskrimu Polda Jambi, AKBP Imam Rahman S.I.K. pada Kamis 7 November 2024 bertempat di Polda Jambi menyampaikan barang bukti yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian yaitu 4 buah buku mimpi kertas tabel pengumuman keluarnya nomor togel, kertas pemberitahuan kepada pembeli togel, kertas presentase, buku rekapan nomor togel per hari, kupon pembelian togel, 9 buah pulpen dan 1 buah tidol untuk menulis, 2 buah kalkulator, dan 2 buah handphone. Selain itu, pihak kepolisian juga mengamankan uang tunai supanyak 658 ribu rupiah dan bukti transfer ke orang tua sepesar 3 juta rupiah. Akb... Uang tunai sudah bilang 1 tahun, ya berhubungan sudah 1 tahun. Satu bulannya kurang lebih berumset 150 juta. Per bulan? Per bulan. Karena perputaran sehari kurang lebih hampir 10 sampai 15 juta. Barang bukti yang diamankan, Pak? Barang bukti yang diamankan, lihat, bisa dianggap. Ini ini barang bukti yang ada. Yang jelas barang bukti berupa mata uang rupiah, ada kurang lebih 685 ribu. Kenapa masih ada 685 yang jelas 3 juta sudah di setorkan kepada bandarnya. Pelaku ditangkap di mana, Pak Pak? Pelaku ditangkap di daerah Kumpi. Ya, di daerah Kumpi wilayah Murojan. Masih ada yang BPO, Pak? Kaki tangannya? Kaki tangannya termasuk jatahnya masih dalam Raka pada jika, Pak. Pak, apakah ada oknomen terlibat, Pak? Untuk sejauh ini masuk belum bisa kami berani menyatakan karena ini masih di lebuh di jika, Pak. Ya. Apakah tersangka sebelumnya sudah ditahan, Pak? Dengan kasih yang sama. Ini belum. Belum. Penghasilannya buat apa, Pak? Penghasilannya buat apa, Pak? Penghasilannya buat hidup arja dari, Pak. Ya. Ya. AKBP Imam Rahman juga menyampaikan bahwa tersangka sudah menjalankan bisnisnya selama satu tahun. Dalam satu bulannya, tersangka bisa memiliki omsat sebanyak 150 juta rupiah. Sementara itu, tersangka dikenakan pasal 301 AX1 ke-1 ke-2 ke UHP dengan ancaman pidana 10 tahun penjara dan denda 25 juta rupiah. Here is Rukifli, Jek TV, melaporkan.